Intro Jadi temen-temen, seperti yang kalian tau, belakangan ini gue mengkritik Rockstar habis-habisan tentang GTA Trilogy Definitive Edition dan berbagai kasus lainnya dan yang kritik ini gak cuman gue, melainkan juga mayoritas fans GTA yang ada di luar sana yang kecewa sama tindakannya Rockstar dan Take-Two Interactive belakangan ini dan percaya dah, gara-gara ini gue sekarang dikasih label sebagai hatersnya Rockstar karena bagi sebagian orang Indo mengekspresikan kekecewaan dan kritik itu sama dengan benci tapi ya, gue gak terlalu musingin karena gue emang udah ngikutin perkembangannya Rockstar dan kalian yang rutin nonton channel ini pasti tau lah ceritanya kayak gimana nah, semalam mereka nge-publish sebuah artikel di Rockstar Newswire dan artikel ini merupakan sebuah bukti betapa pentingnya kritik untuk Rockstar jadi, gue rasa kita seharusnya gak asal terima produk yang mereka buat dengan asal-asalan karena gimana pun juga Rockstar, khususnya GTA Series itu, bisa sebesar ini ya karena kita-kita karena komunitas dan Rockstar pasti gak bakal bisa berkutik kalau gak ada kita para fansnya nah, jadi di artikelnya ini Rockstar bilang kalau mereka itu minta maaf kepada semua orang yang mengalami masalah selama main GTA Trilogy Definitive Edition dan mereka sudah dan akan memberikan update terkait dengan permasalahan teknis yang ada untuk GTA Trilogy GTA Series dan game-game yang masuk ke Trilogy ini sangat spesial bagi kami dan kami tahu bahwa game-game ini juga spesial untuk para fans di seluruh dunia versi terupdate alias versi Definitive Edition dari ketiga game klasik ini tidak berhasil rilis dalam kondisi yang sesuai dengan standar kami atau standar yang sudah diekspektasikan oleh para fans dan dari kalimat barusan, kalian bisa simpulkan sendiri kalau gue kemarin gak mengada-ngada gak berusaha cari bug, blablabla, karena ya emang gamenya itu emang penuh bug dan Rockstar aja udah mengakui sendiri di artikelnya ini Rockstar sekarang juga berencana untuk memperbaiki masalah teknikal dan meningkatkan gamenya dengan setiap update yang sudah direncanakan, ketiga game ini akan sampai ke level kualitas yang patut mereka dapatkan a new title update, gue gak paham maksudnya apa dengan title update ini apakah mereka bakal mencabut nama Definitive Edition-nya atau gimana, jujur aja gue gak paham tapi title update-nya ini bakal memperbaiki beberapa masalah dan kami akan kasih tahu kalau update-nya udah live, itu kata Rockstar tadi dan yang terpenting dari artikel ini tuh ada di dua poin terakhir pertama mereka merasa tersakiti waktu mendapatkan laporan bahwa beberapa anggota tim developmentnya itu dihina-hina di media sosial dan gue setuju banget soal ini kemenari gue bikin story di Instagram, bilang kalau kritik itu boleh mau kritik sekeras apapun juga gak masalah karena dari awal Rockstar itu emang suka kritik, suka kontroversi dan itu kalian bisa baca sendiri sejarahnya kayak gimana tapi gimana pun juga, nyerang developer secara personal itu merupakan tindakan yang bodoh dan salah dulu developernya Cyberpunk dapat ancaman bakal dibunuh terus voice actornya Abby dari Lasovas 2 juga kena ancaman yang sama dan ini merupakan tindakan yang menurut gue gak beradab sama sekali jadi masa lo pengen bunuh orang di dunia nyata hanya karena orang itu berperan sebagai seorang karakter yang bunuh karakter favorit lo di video game ini gak logis sama sekali sih jadi pesan gue terutama buat adik-adik yang masih kecil ya kita sebagai fans, sebagai konsumen itu punya hak untuk komplain dan punya hak untuk kritik juga dan ini ada di undang-undang perlindungan konsumen di hampir semua negara kalian bisa cek sendiri tapi ya sebisa mungkin kritiknya itu harus ditujukan ke perusahaan yang jual ke perusahaan yang bikin bukan ke orang-orang yang ada dibalik pembuatan produk tersebut jadi jangan nyerang personal lah intinya terus di poin terakhirnya ini Rockstar ngumumin kalau mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan versi klasiknya GTA 3, GTA Vice City, dan GTA San Andreas tapi disini cuma ditulis di PC jadi gue gak tau di konsol bakal balik juga atau enggak dan bagi yang udah beli GTA Trilogy Definitive Edition sampai tanggal 30 Juni 2022 nanti bakal dapat ketiga versi klasiknya ini secara gratis dan nanti mereka bakal kasih tau kalau versi klasiknya itu udah dikembalikan ke Rockstar Launcher nah hal kayak begini inilah yang nunjukin betapa pentingnya sebuah kritik karena mengembalikan GTA Trilogy versi klasik itu juga masuk ke dalam tuntutannya para fans yang ada di PC yang kita tunjukkan kepada Rockstar dan Take-Two Interactive satu poin udah diturutin sama Rockstar yang notabene juga merupakan sebuah hal yang sangat baik tinggal permasalahan modder aja yang belum mereka singgung sampai detik ini oh iya soal masalah modder kemarin ada sedikit update ini jadi mereka yang kena tuntut itu udah ngajuin banding ke pengadilan dengan pernyataan bahwa segala sesuatu yang mereka gunakan di modnya itu masuk ke dalam various gue jujur aja masih belum ada waktu buat baca berkasinya ini jadi gue masih belum bisa kasih info detailnya di video ini nah meskipun permohonan maafnya tadi keliatan tulus banget keliatan kalau mereka bener-bener minta maaf jujur aja gue ngerasa kalau ini cuman bagian dari drama marketingnya mereka aja dan gue bakal jelasin maksud gue dengan nada yang kalem biar gak nyinggung para fans beratnya Rockstar poin pertama yaitu Mafia 2 Definitive Edition karena dari Mafia Trilogy yang dirilis sama Take-Two cuman Mafia 2 aja yang kalau kita beli kita bakal dapet versi klasiknya secara gratis kenapa kok bisa gitu? ya karena dari Mafia Trilogy Definitive Edition ini cuman Mafia 2 aja yang statusnya itu defective yang gagal yang justru jauh lebih buruk dari versi originalnya kalian bisa lah ya ngeliat kesamaan pola marketingnya Take-Two disini terus poin gue yang kedua harga sahamnya Take-Two sekarang itu lagi anjelok banget terutama setelah GTA Trilogy Definitive Edition rilis dan hasil penjualannya itu sama sekali gak sesuai dengan apa yang mereka targetkan jadi mereka sepertinya perlu alasan kepada para investor dan nunjukin kalau mereka itu seakan-akan peduli sama fans apalagi kalau kalian udah main gamenya nih ya atau udah liat video kompilasi bug kayak yang gua bikin kemarin kalian pasti bisa nyumpulin sendiri kalau gamenya itu bisa dibilang gak dites sama sekali sebelum dijual masa iya ada orang dari tim Quality Assurance yang habis ngetes gamenya langsung bilang udah bagus kok ini, udah siap dijual, udah kita bakal dapet duit kan ya... ya... bukan Rockstar banget gitu loh, bukan Rockstar yang kita kenal terus poin ketiga, di awal tadi mereka bilang kalau gamenya ini gagal rilis dalam kondisi yang sesuai dengan standar mereka dan kalau emang bener begitu, kenapa harus dipaksa rilis dalam kondisi setengah jadi coba? kasusnya mereka ini bukan kayak Cyberpunk loh ya kawan-kawan yang hype-nya itu udah berkembang selama 8 tahun Rockstar baru ngumumin tentang GTA Trilogy ini bulan kemarin tanggal 8 dan sebelum-sebelumnya cuma sebatas rumor aja kalau mereka sadar gamenya belum jadi, kenapa harus dipaksa rilis? oh mungkin karena GTA V Expanded and Enhanced Edition yang jadwalnya rilis tanggal 11 November tahun ini terpaksa harus delay tahun depan dan mau gak mau mereka harus ngerbanin GTA Trilogy Definitive Edition yang belum mateng untuk bisa rilis di tanggal 11 November yang notabene sebelumnya jadi slotnya GTA V Expanded and Enhanced Edition tadi dan kalian yang paham tentang bisnis korporat pasti paham lah ya tentang kalender fiskal jadi Take-Two udah ngasih jadwal di kuartal ini mereka bakal rilis sekian game terus di kuartal berikutnya sekian game dan ya beginilah pokoknya konsepnya terlalu dipaksakan akhirnya terus poin gue yang keempat GTA Trilogy versi klasik gratisnya itu cuma kalau kita udah beli yang versi Definitive Edition dan kalau nanti mau beli yang versi klasik tanpa beli yang Definitive Edition dulu belinya itu harus dalam bundle yang artinya buat konsumen harganya pasti lebih mahal dan profit mereka pasti bakal lebih banyak dan kalau versi Definitive Edition ini buruknya nyampe ke semua platform kenapa versi klasiknya cuma dijual di PC doang kenapa nggak balik ke PS, nggak balik ke Xbox, ke Nintendo Switch, atau ke mobile juga ya karena mereka nggak mau bayar fee tambahan untuk jual di platform lain di PC aja gamenya nggak balik ke Steam loh cuma dijual di Rockstar Launcher jadi mereka nggak harus bayar fee apa-apa ke Steam atau ke platform lainnya terus kalau kita baca paragraf terakhir ini ya mereka berterima kasih atas kesabaran kita selagi mereka mengerjakan update untuk memastikan supaya ketiga game ini sesuai dengan standar semua orang yang terlalu tinggi lah gimana nggak tinggi coba mereka sendiri aja bilang kalau ketiga game ini spesial banget buat mereka terus kalau emang spesial kenapa dapat perlakuan yang kayak gini coba kalau emang spesial kenapa pengerjaan remasternya diserahkan ke studio pihak ketiga yang hasil porting mobilenya aja nggak terlalu bagus kalau emang spesial kenapa buat Definitive Edition ini mereka remaster pakai hasil portingan mobile dan bukan dari versi originalnya PS2 banyak lho buktinya yang menunjukkan bahwa Definitive Edition ini aslinya dari portingan mobile dan ada banyak banget misi-misi legendaris yang sekarang itu dibuat simple banget kalau nari nggak perlu ngikutin irama lagu nge-jim sekarang tinggal simple banget tinggal mencet-mencet doang dan nggak perlu susah payah kayak yang ada di versi PS2 dan mereka akhirnya ngejual gamenya dengan embel-embel nostalgia kalau gamenya beneran spesial untuk mereka pasti remaster sepenting dan semahal ini bakal mereka kerjain sendiri gue jujur aja nggak mau menyalahkan Grove Street game sepenuhnya karena ya tugasnya mereka itu cuma bikin remasternya aja tapi keputusan untuk bikin remaster berdasarkan portingan mobile terus dijual di semua platform yang notabene lebih superior secara performa dari mobile dan akhirnya dipaksa rilis lebih awal itu ya semuanya keputusan dari Rockstar dan Take-Two Interactive sekali lagi gue mau bahas soal mafia nih ya karena mereka itu sama-sama berada di bawah manajemennya Take-Two Interactive Mafia Definitive Edition yang ngerjain itu Hanger 13 tapi Mafia 1 dan Mafia 2 yang original statusnya itu bukan murni buatan mereka melainkan buatan Illusion Softbox alias Duke Chats dan orang-orang yang bikin Mafia 1 dan Mafia 2 itu banyak yang udah pergi dari sana tapi Hanger 13 tetap memberikan yang terbaik untuk versi Definitive Edition-nya padahal kalau dibilang spesial secara emosional ya seharusnya GTA Trilogy itu jauh lebih spesial untuk Rockstar daripada Mafia 1 untuk Hanger 13 tapi kita bisa lihat sendirilah hasilnya sekarang itu kayak gimana sampai di sini kita juga nggak bisa bandingin GTA Trilogy dengan Cyberpunk karena Cyberpunk itu mereka berusaha untuk nembak bulan tapi gagal sedangkan GTA Trilogy mereka berusaha untuk nembak tanah dan tetap gagal dan kejadian kayak gini bisa jadi sebuah contoh penting buat temen-temen yang masih takut buat mengkritik sebuah video game populer takut pendapat yang paling beda sendiri dari orang-orang sekitar atau apapun itu karena ya gimana pun juga video game itu bukan sekedar video game aja video game itu adalah produk dari industri hiburan terbesar di dunia dan tentu aja dibaliknya juga ada kasus-kasus yang nggak bener di Rockstar kasusnya nggak seberapa parah sih sebenernya cuman sekedar pengkhianatan terhadap fans yang udah loyal selama belasan tahun tapi ada juga perusahaan video game yang membayar mahal orang-orang yang justru waktu kerja mereka itu melecehkan teman kerjanya secara seksual dan bahkan ada yang sampai harus kehilangan nyawanya dan kalian yang ngikutin beritanya pasti tau lah ya perusahaan mana yang gue maksud dan oleh karena itu kita nggak bisa anggap video game cuman sebagai ah cuman game aja jadi pesan gue jangan takut untuk mengkritik kalau ada sesuatu yang nggak bener tapi usahakan kritiknya itu rasional dan ditujukan kepada perusahaan bukan ke personalnya dan ya segitu aja sih videonya tapi sebelum pamit gue mau bilang makasih untuk Rockstar karena pada akhirnya bersedia mendengarkan kritik dari komunitas dan makasih juga buat temen-temen semuanya yang nggak ngejudge gue meskipun gue secara belak-belakan mengkritik game favorit kalian jadi ya makasih banyak dan gue Dimi pamit duluan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day sub indo by broth3rmax